6 hektare pemukiman warga di Kecamatan Sebatik Utara masuk wilayah negara Malaysia. Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP pun memberikan perhatian khusus. Patung batas negara di wilayah itu juga sudah dilakukan pengukuran, namun sampai saat ini kedua negara Indonesia, Malaysia belum melakukan MOU. Untuk lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Febrianus Felis, reporter dari Tribun Kautara yang akan menginformasikannya. Silakan. Baik, rekan DEA dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan dua hari yang lalu mengunjungi Kabupaten Nenukan Kalimantan Utara dan memberikan perhatian khusus terhadap 6 hektare pemukiman warga di Kecamatan Sebatik Utara yang mana masuk wilayah negara Malaysia. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP, Iswan Hari Jono, mengatakan bahwa mengenai patok batas negara di wilayah tersebut sudah dilakukan pengukuran, namun sampai saat ini kedua negara Indonesia-Malaysia belum melakukan MOU. Menurutnya mengenai persoalan patok batas negara tersebut merupakan hal yang krusial sehingga Ismawan sendiri belum bisa mengomentari lebih banyak. Belum lagi informasi yang didapatkan bahwa warga Sebatik Utara yang rumahnya masuk ke wilayah Malaysia meminta sejumlah ganti rugi. Iswan berharap setelah kegiatan itu masyarakat di perbatasan Indonesia bisa memahami pengelolaan batas wilayah negara. Dihubungi terpisah Komandan Satgas Pantas, ERI Malaysia, Narmet 18 Komposit, Kekol, Am Yudi Ari Irawan meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan MOU mengenai batas negara Indonesia-Malaysia di Kewatinunukan. Dia menyampaikan bahwa di Kecamatan Sebatik Utara ada di wilayah, terdapat wilayah seluas 6 hektare yang diklaim milik Malaysia dan telah dihuni oleh lebih dari 10 kepala keluarga. Sementara itu di Sebatik Tengah ada lahan seluas 150 hektare yang mana diklaim berupakan wilayah Indonesia. Namun sampai saat ini juga belum ada MOU antara pemerintah Indonesia-Malaysia mengenai masing-masing wilayah yang diklaim. Namun mengenai batas negara sebenarnya sudah dilakukan pengukuran namun karena terkendala pandemi COVID-19 selama 2 tahun sehingga MOU sampai sekarang belum dilakukan. Kemudian dia meminta kepada terlepas dari itu dia juga meminta atensi mengenai batas negara di Sungai Ular dan Sungai Kaca. Karena di Sungai Ular dan Sungai Kaca ini di tahun 2021 sejumlah masyarakat dari sembuhku itu ditangkap polis Malaysia karena melintas dari Sungai Kaca menungkan menjadi Sungai Ular pada saat dini hari waktu itu membawa orang sakit yang harus dirujuk ke rumah sakit menungkan. namun speedboat yang mereka naiki atau mereka tumpangi itu masuk di jalur Malaysia sehingga waktu itu ditangkap oleh polis Malaysia. Oleh karena itu Yudi meminta kepada Menteri Dalam Negeri juga untuk bisa segera menyelesaikan MOU mengenai batas negara yang ada di Sungai Kaca dengan Sungai Ular dengan harapan bahwa ketika ada warga negara Indonesia yang melintas di wilayah tersebut tidak ditangkap oleh polis Malaysia melainkan diarahkan untuk balik. Begitapun sebaliknya bila ada warga Malaysia yang melintas masuk ke wilayah Indonesia juga tidak ditangkap oleh polis Indonesia melainkan disuruh juga putar kembali ke wilayahnya. Demikian laporan sementara dari Kalman Tan Utara, Felis kembali ke DHD Studio. Baik, dan tribunus berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Felis bersama sejumlah pihak terkait ini selengkapnya. Yang kita dapatkan itu kurang lebih 150 hektare dan yang diambil sama Malaysia itu kurang lebih 5 hektare atau 6 hektare tapi yang diambil ini, yang kita dapatkan itu mayoritas 150 hektare itu sawit kemudian yang 5 hektare itu mayoritas penduduk kemarin sudah kita koordinasi dan kami disampaikan sama Letkol Amin waktu itu, kami hanya disampaikan Komandan ini tolong diarahkan di edukasi saja masyarakat yang di Lortes khususnya yang dekat dengan sawit yang mau diklaim memang sudah diukur, sudah diukur, sudah di cek dan belum ada MOU-nya maksud saya itu, kami sering melakukan edukasi dengan mereka titipan dari Letkol Amin itu sering melakukan edukasi karena masyarakat dari Lortes itu sering mengambili sawit-sawit sawit-sawitnya Malaysia padahal itu memang nantinya itu menjadi milik kita tapi di saat ini belum ada MOU, pengukurannya banyak masyarakat kita Terus yang kedua Terus yang kedua tadi yang pertama itu kita bagaimana melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mengerti tentang apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan di garis batas di situ, biasanya di garis batas itu akan ada patok-patok atau pilar-pilar yang memang harus dijaga memang pilar-pilar tersebut, perbatas itu, itu sudah dijaga oleh teman-teman dari pangkas tapi tidak untuk kemungkinan karena disitu ada area masyarakat yang berdiam disitu jadi masyarakat harus terlibat untuk menjaga perbatasan itu Nah, nanti setelah kegiatan ini masyarakat jadi mengerti mengerti tentang bagaimana dan mengerti tentang bagaimana memahami apa itu perbatasan yang ada di kita apa pentingnya patok perbatasan atau pilar perbatasan bagi sebuah negara terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya